Bupati Bangka Mulkan mengatakan ketersediaan sembaku masih mencukupi untuk masyarakat selama 3 bulan ke depan. Dari hasil pembantauan di sejumlah distributor oleh Satgas Pangan, kebutuhan pokok masyarakat masih terjaga. Bupati mengingatkan agar tidak panik dengan wabah COVID-19 termasuk dilarang memborong kebutuhan pangan. Meskipun kebutuhan pangan masyarakat sebagian besar dipasok dari luar Pulau Bangka, tetapi pasokan tetap lancar. Terjadinya kenaikan harga gula pasir dimungkinkan terjadi peningkatan permintaan masyarakat sementara pasokan tetap stabil. Pencegahan wabah COVID-19 harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, termasuk menaati aturan pemerintah. Untuk sekarang memang diantisipasi bahwa tidak ada kata-kata masyarakat itu untuk membeli dalam gula pisang. Sampai terjadi penimbunan, ini yang harus kita antisipasi. Sebenarnya itu tidak masalah. Tinggal kata-kata mungkin anggota dewan yang peduli dengan masyarakat, mereka kan langsung beli ke agen. Hari ini juga kita ada bantuan dari pengusaha juga, ada perlimatuan juga di rumah dinas sekarang. Dan nanti akan kita distribusikan untuk awal memasuki daripada bulan Ramadan. Saya rasa tidak masalah kalau sampai hari ini, kalau untuk stok daripada pangan kita. Bulan ke depan, kami, bapak laporan dari Dispenda itu sudah ada masalah. Tidak ada kelangkaan sampai hari ini. Termasuk menambahkan pokok, Pak? Ya, hanya inilah antisipasi mungkin dalam pembelian dalam jualan jumlah besar. Pemkap Bangka juga menganggarkan 1 miliar rupiah untuk pembelian sembako bagi keluarga yang terpapar COVID-19. Saat ini masih dihitung dan menyiapkan petunjuk teknis agar anggaran bantuan tepat guna. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Blitung melaporkan.